Nah, ini jadi budayanya Gen Zat ga sih? Maksudnya kayak akhirnya pindah-pindah kerja? Kalau di circle aku tuh selain gaji, title juga sih Kak. Dan ini sih Kak banyaknya tuh yang kayak headhunter gitu, kayak di link-in gitu kan suka nyari-nyari orang atau kandidat gitu buat ditarik sama mereka. Itu daripada kayak di deposito aja, mendingan langsung kayak taro reksadana yang bunganya tuh lebih jelas lagi kan. Jadi gaji atau passion? Hai Inga Anggi! Halo! 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 Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, jadi kalau ada yang belum tahu Inga Anggi ini udah pernah ngeliat mukanya pasti di mana-mana ya kan? Karena mereka berdua kembar adeknya Abang Raditya dia. Asik! Bener kan? Ini ga palsu-palsu ya? Bener ya? Kayaknya bener sih. Kita tanya backgroundnya Inga Anggi dulu nih. Inga Anggi ini dulu lulusan kuliahnya di mana? Di Jakarta? Kita lulusan ya di Jakarta di Universitas Indonesia. Terus dari Fakultas Ekonomi. Kalau aku itu ngambilnya jurusan Marketing waktu itu. Kalau aku waktu itu ngambil jurusan Ilmu Ekonomi. Pertanyaan yang pertama karena yang nonton ini, GS Troopers ini adalah first jobber, first graduate. Ingat ga langkah pertama ketika kamu lulus, apa ketika mau cari kerja? Langkah pertama waktu itu aku benerin CV aku. Oh iya, CV betul. Belajar sendiri apa kayak ngeliat di Google gitu? Waktu itu kita dapet referensi dari kakak kita. Oke. Jadi yaudah kita copy dari sana. Dijamin bagus dong berarti. Kalau udah ngeliat referensi dari kakak, Anggi juga? Iya sama, benerin CV dulu. Terus mulai nyari-nyari ini sih ada lowongan atau engga gitu di internet kan. Iya bener. Pertama, inget ga masukinnya ke mana? Kaliber ga sih? Iya bener, ada Kaliber. Terus waktu itu ada Job Street. Job Street. Terus dari LinkedIn-nya langsung kan suka banyak tuh. Oh iya, dari LinkedIn-nya. Terus bahkan waktu itu aku juga sempet daftar langsung ke company portal-nya gitu. Jadi aku buka website mereka terus yaudah aku masukin aja CV aku. Nah setelah udah mencoba Job Portal gitu, apakah langsung dapet? Kalau aku waktu itu kayaknya ga dapet sih dari Job Portal. Waktu itu kebetulan kan di grup-grup alumni, mereka tuh suka nyebarin ini kan job vacancy. Jadi aku coba-coba aja iseng-iseng daftarin dari grup alumni. Oke, nyangkut tuh? Nyangkut Alhamdulillah. Oke, tahan di situ. Kalau Anggi? Kalau aku waktu itu langsung dapetnya dari yang Job Portal itu sih. Oh kalau itu pertama, percobaan pertama atau berkali-kali? Yang pertama kali deh. Jadi kayak pas aku daftar dan submit CV di situ, terus langsung kayak beberapa hari kemudian dipanggil untuk yang interview segala macem kan. Jadi karena posisinya aku juga suka dan kebetulan aku tuh emang nyarinya industri consumer goods gitu. Oke. Jadi yaudah aku coba jalanin dulu aja prosesnya. Oke. Itu bener-bener suatu keberuntungan sih jujur. Kalau misalkan Inga sendiri, pas lulus langsung mau tau kerjanya dimana gitu ga? Kalau buat exact tempat kerja sebenernya belum tau. Tapi aku tuh pengennya sih di salah satu perusahaan big 4 company sih. Kan ada, boleh disebut ga sih? Boleh. Sebut aja ga sih? Ya boleh boleh. EY. Terus Deloitte. Terus? PWC. PWC. Sama ada KPMG kan. Terus akhirnya yang kebuka lowongannya itu di? Akhirnya waktu itu di Deloitte. Deloitte dan keterima di Deloitte. Keren banget. Itu definisi juga keberuntungan. Tapi ini aku percobaan ketiga Kak. Oh kalau aku percobaan ketiga. Iya percobaan ketiga. Apakah masalah gaji tuh jadi poin kayak nomor berapa deh? Karena kan aku udah berhasil masuk ke kantor atau posisi yang aku pengen. Jadi kayaknya berapa aja juga terserah deh gitu. Apa gimana? Yang penting ya udah dapet kerjaan dulu dan balik lagi sih ke posisi yang aku mau dan di industri yang aku mau. Cuman mungkin kalau mikirin tentang gaji at least ya UMR atau mungkin ya di atas UMR sedikit lah gitu. Cuman gak yang bener-bener memprioritaskan tentang gaji gitu. Kalau aku sebenernya kurang lebih sama sih Kak pas awal. Yang penting pertama posisi dan juga company-nya dulu. Nah sekarang pertanyaannya adalah inget gak gaji pertamanya buat apa saat ini? Pengennya sih dulu kayak pengen buat diri sendiri gitu kan. Pengen nabung, pengen self reward dan lain-lain gitu kan. Cuman aku tuh pernah denger waktu itu kayaknya dari abangku atau kakakku. Kalau gaji pertama tuh lebih baik kasih ke keluarga atau orang tua. Karena kan mereka selama ini udah support kita kan. Jadi waktu itu aku nraktir orangtuaku sih. Sama sisanya aku tabung. Ada sedikit. Gak dapet deh. Dapet. Karena kayaknya lebih costly kan kalau offline. Jadi yaudahlah online-in aja semuanya. Ah kamu gak dapet? Iya kayaknya. Dapet. Iya ribut dulu ya. Kalau enggak? Kalau aku waktu itu juga traktir keluarga. Oke. Tapi aku juga ada kasih untuk self reward. Oke. Terus sisanya aku tabung sama ada sedekah juga. Oh iya. Berarti waktu itu kamu gak sedekah ya? Ada sedekah. Oh ada juga. Bohong-bohong. Nah terus akhirnya tadi kamu kan ada beberapa gaji. Ya gaji pertama akhirnya ditabung. Terus sekarang kepikiran akhirnya oh udah ada yang diinvestasiin nih. Emang siapa yang ngajarin tuh akhirnya? Jadi waktu itu karena diajarin sama abang kita sih sama abang Dika. Katanya mendingan daripada ditabung yang bunganya kan sedikit kan. Jadi mendingan diinvestasiin aja yang bunganya lebih besar gitu. Dan kalau aku seandainya bisa mulai dari kuliah ya kayaknya itu lebih baik. Iya. Kayak at least ya nyisihin uang jajan gitu daripada kayak di deposito aja. Mendingan langsung kayak taro reksadana yang bunganya tuh lebih jelas lagi kan. Sama paling ini sih Kak. Kayak biasanya tuh orang pasti kayak nentuin kayak tujuan keuangan kak Sasha tuh apa nih nanti ke depannya. Ya mau investasi buat apa misalkan nanti kayak mau bikin rumah atau buat biaya pendidikan anak gitu kan. Jadi biar lebih ada motivasi untuk investasi juga sih. Dari abis lulus udah ngerti investasi udah ngerti nabung. Itu menurut aku point plus banget dan sangat-sangat bermanfaat loh. Ini aku serius gitu kayak ya itu bedanya kali ya. Kalau misalkan aku harusnya lebih awal tau informasi ini gitu, sharing-sharing dari kamu kayaknya aku kayak raya gitu. Tayangnya sekarang aku masih berusaha untuk nabung mulai lagi dari awal gitu. Jadi guestroopers jangan ikuti aku, ikuti enggak gitu. Tapi kayaknya kalau menurut aku dulu tuh mungkin karena Akses kita untuk belajar finansial literasi belum sebuka sekarang kan. Ya kan. Setuju. Kayak Gen Z gitu. Mungkin mereka lebih aware tentang finansial gitu di saat sekarang dibandingkan kita dulu. Ya bener. Dan ini sih lingkungannya juga akhirnya sama gitu. Mereka sama-sama lagi ngomongin saham. Iya, iya. Apalagi anak-anak saham pasti ada. Bahkan anak SMA udah ada yang main saham. Kalau jadi content creator gitu kan lumayan ya endorse. Ada ads-nya banyak. Kayaknya enggak sih? Kenapa tetap mau jadi karyawan ya? Iya, terus kerjanya enggak 9 to 5. Nah, kerjanya suka-suka lagi. Iya tuh udah bisa menjawab ya. Kalau tetap mau jadi karyawan kenapa tuh? Kalau aku tuh karena aku pengen nyari ini dulu sih Kak. Pertama nyari ilmu dulu sih di perusahaan yang emang lagi aku tempatin. Oke. Di mana nanti ilmunya ini nanti bisa aku bawa ke konten-konten kita gitu. Gitu. Dan tau kalau misalkan cara bekerja sama orang lain tuh gimana. Karena kan nantinya misalkan let's say kalau someday gitu kita resign dari kantor dan ya udah full time content creator. Ternyata itu enggak works kan amit-amitnya kita bisa always going back to the company gitu kan. Oke. Jadi ya bisa jadi safety net kita juga lah nantinya gitu. Jadi ya udah sekarang fokus dulu deh merintis karir di kantor sampai nanti dari waktunya telah tiba gitu buat cabut ya udah cabut. Oh udah ini udah punya rencana kayak waktunya tiba-tiba buat cabut ya. Kapan ya? Enggak tahu sih. Kalau aku sih akan ada kesika waktunya. Oke. Akan ada waktunya untuk menjadi full time content creator. Nah ini jadi budayanya genset enggak sih? Maksudnya kayak akhirnya pindah-pindah kerja. Ada enggak di circle kalian yang kayak ya atau ini juga jadi kalian juga gitu ya? Kalau ya di circle aku sih ada banget sih Kak bahasanya tuh kutu loncat gitu kan ya kan. Jadi misalkan baru kerja satu tahun dua tahun terus kayak ya udah ganti kantor lagi. Jadi gimana caranya dia bisa naikin value-nya dia gajinya dia yaitu dengan pindah-pindah tempat. Mau itu ke startup atau ke korporat lagi. Jujur banyak yang pindah ke startup gak sih? Dan biasanya tuh kalau startup ngasih gaji tuh cukup besar Kak dibandingkan korporat. Makanya orang-orang tuh pada larinya ke startup. Kalau circle kamu juga ada yang jadi kutu loncat gitu? Kalau Anggi kan tadi dia objektifnya gaji kan. Mungkin kalau di circle aku tuh selain gaji title juga sih Kak. Iya. Dia pindah ke company lain dengan jabatannya dan juga gajinya naik juga. Cuman kan banyak juga yang mungkin jadi kutu loncatnya karena mereka di hijack gitu. Jadi bukan kayak keinginan mereka ya karena mereka bekerja bagus aja sampai akhirnya orang ngeliat akhirnya ditarik gitu. Ada gak? Ada sih Kak kayak temenku di hijack sama emang kliennya dia gitu kayak. Karena ngeliat kerjaan temenku ini bagus jadi ya diambil. Dan ini sih Kak banyaknya tuh yang kayak headhunter gitu. Kayak di apa misalkan masih kayak LinkedIn gitu kan. Kayak suka nyari-nyari orang atau kayak kandidat gitu buat ditarik sama mereka. Selain gaji gitu ya dari perusahaan, kalian tuh ngeliat value apa sih dari sebuah perusahaan ya. Kayak yang tadi kamu kan ngincarnya before. Aku memang nyari perusahaan yang bisa ngasih aku dari segi learning development sih. Mau itu dari apa sistem di dalamnya kayak gimana. Atau kayak mentor atau coach dan ya colleagues-nya sendiri juga gimana sih. Jadi lebih ke itu sih Kak learning sama development. Karena kan nanti maksudnya kalau kerja tuh gak yang mentok-mentok ya kerja doang gitu kan. Tapi gimana caranya aku bisa nge-develop diri aku juga di dalamnya secara kayak karakter. Terus juga ya sifat skill DLL sih. Kamu bisa ngeliat itu dari sebuah perusahaan dari mana? Pastinya kan pertama tuh probation kan. Probation 3 bulan pertama nih. Wah kira-kira ini bayanganku oke gak ya ini pertanyaan. Jadi gaji atau passion? Kalau aku sih di pekerjaan sekarang emang aku ingin menekuni pekerjaanku yang sekarang. Iya biar nanti untuk kedepannya tuh konten-konten kita sebenernya kayak kurang lebih mirip-mirip sama pekerjaan Anggi di marketing sama pekerjaan aku di bidang finance gitu. Jadi nanti kayak kita berdua nge-combine ilmu kita untuk kita bawa ke konten kita. Nice. Jadi fashion sih. Fashion sih. Kerjaan sekarang fashion. Terus nanti buat konten creator itu fashion juga sih. Terima kasih. Thank you Ingga Anggi. Terima kasih banyak sharing hari ini. Seru banget. Seru banget banget banget. Karena aku yang lebih tua dari kalian aja dapat insight banyak dari Ingga Anggi. Dan semoga guestroopers juga dapat insight banyak hari ini. Bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Semangat buat nyari kerja. Jangan lupa follow at getstarted.narrasi untuk info-info seputar karir, finansial, dan self-development. Sampai ketemu di Oke Network Podcast selanjutnya. Bye bye! Pertamaian 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 P